Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas seputar aplikasi nusuk Dimulai dari gimana caranya daftar aplikasi nusuk tersebut Dengan menggunakan visa transit ataupun visa umroh Terus gimana caranya kita bisa mendapatkan kuota Dan juga menentukan jadwal umroh kita Serta gimana caranya kita untuk bisa dapet tasreh atau izin Untuk masuk ke raudoh yang ada di Masjid Tabawi Oke teman-teman semuanya Ini dia videonya Jadi pertama-tama teman-teman semuanya harus ngedownload aplikasi nusuk Ini bisa diperoleh dari Play Store maupun App Store Baik itu di handphone Android ataupun iPhone ya teman-teman Dan aplikasi nusuk ini itu sangat-sangatlah penting ya teman-teman Karena dari situ kita nanti bisa untuk nentuin Atau ngedaftar umroh kita Jadwal umroh kita sekaligus juga untuk mendaftar Untuk kita ke raudoh atau ke makam Nabi Muhammad gitu Aplikasinya nanti ini ya teman-teman Nanti bisa teman-teman cari sendiri Ketik aja langsung nusuk Nanti dia munculnya Namanya tuh nama dengan huruf Arab Gini ya teman-teman Ini kebetulan aku udah download Dan ini kita langsung masuk aja Di sini nanti akan ada pilihannya Login itu untuk yang udah punya akun Atau new user itu untuk yang belum pernah punya akun Ini kita pilih dulu ya teman-teman untuk new user Untuk teman-teman yang belum punya akun Jadi di sini nanti ada pilihannya Ada citizen or resident, gulf dan juga visitor Citizen ini tuh kayak warga dan juga penduduknya gitu Dari Arab Saudi Jadi kita nanti gak pilih ini Terus kalau untuk gulf sendiri itu Itu untuk yang merupakan warga negara Dari timur tengah gitu teman-teman Dan kita nanti juga gak milih yang ini Kita nanti milihnya yang ada di pilihan ketiga Yaitu yang visitor Di sini nanti kita tuliskan visa number kita Aku kemarin menggunakan visa transit Dan aku menuliskan nomor visa transitku ini di sini Terus kita nulisin nomor pasport kita Kemudian juga tanggal kelahiran kita Kemudian kebangsaan Kemudian kontrikode Ini adalah kontrikode dari nomor telepon Yaitu untuk Indonesia adalah plus 62 Yang diikuti dengan nomor telepon kita Terus kemudian masukkan juga email Yang mana email ini harus email aktif ya teman-teman Karena nanti kode OTPnya itu akan dikirimkan ke email kita Terus nanti kita ketik lagi emailnya Biar untuk memastikan kalau email itu gak salah Terus kemudian kita bikin password Dan kita ketik ulang juga passwordnya Terus teman-teman di bagian bawahnya ini Yang centang pertama ada tulisan need special assistance Ini untuk teman-teman yang misalkan dengan orang tua Atau yang berkebutuhan untuk menggunakan kursi roda Nanti bisa dicentang ya teman-teman Terus juga di sini kita juga harus mencentang yang accept the terms and conditions Yaitu syarat dan ketentuannya Syarat dan ketentuannya ini juga masih yang wajar gitu ya teman-teman Nanti bisa teman-teman baca sendiri syarat dan ketentuannya Terus teman-teman juga harus ngelihat juga di sini I read condition of immunization and visit kingdom Ini itu terkait dari vaksin covid yang udah teman-teman miliki Nanti tinggal teman-teman klik Di situ nanti udah ada pilihannya Ada pilihannya Vaksin apa aja yang diizinkan untuk masuk ke negara Arab Saudi Per tahun 2022 April 2022 Jadi di situ nanti teman-teman cek Untuk warga Indonesia kayak kita yang udah pake Sinovac Itu udah bisa ya teman-teman Dengan dosis minimal dosis 2 Kalau udah semuanya teman-teman ini kita centang Terus nanti kita tinggal klik register Nanti kalau kita udah klik register Terus nanti kita bisa login teman-teman Biasanya nanti akan ada email konfirmasinya gitu teman-teman Nah di sini kita langsung pilih aja Yang untuk loginnya kita pilih yang di visitor ya teman-teman Ini karena aku udah pernah login sebelumnya Jadi di sini udah menyimpan dataku teman-teman Nanti teman-teman yang pengen Maksudnya untuk males lagi untuk ngetik Langsung klik aja yang centang bawah Ada tulisan remember me Itu nanti teman-teman centang aja ya teman-teman Gitu terus langsung kita login Nah ketika kita akan login teman-teman Itu nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan ke email Itulah kenapa pentingnya harus menggunakan email Yang memang aktif teman-teman Jadi nanti kita tunggu Sampai kode OTPnya itu nanti keluar ya teman-teman angkanya Nah setelah keluar angkanya teman-teman Terus kita masukkan di sini Terus kita verify Terus nanti kita akan masuk tuh teman-teman Ke halaman menu dari nusuk Nah jadi halaman menunya tuh seperti ini teman-teman Ini juga bisa untuk local hedge atau hedge Bisa juga untuk umroh Bisa juga untuk tasreh di raudah gitu Nah ini kita mau praktek yang pertama itu adalah untuk yang umroh ya teman-teman Jadi kita langsung klik aja yang bagian umroh Nanti di sini kita diharuskan untuk mencentang Nama yang merupakan pemegang dari aplikasi nusuk ini gitu teman-teman Jadi langsung kita centang aja Di sini tertulis menuisernya namaku Terus kemudian kita pilih continue Terus nanti akan muncul teman-teman di sini Tanggal yang dimana Tanggal-tanggal ini nanti akan menunjukkan jadwal kapan pengennya teman-teman itu umroh gitu Jadi untuk yang warna merah itu berarti itu Dia rame banget Terus kalau yang orange itu dia agak ramai Dan kalau yang hijau tuh gak selalu ramai Teman-teman di sini coba aja Misalkan teman-teman emang pengen di tanggal 20 Itu nanti bisa jadi kemungkinan Di bawahnya tuh ada pilihan lagi jamnya Itu bisa jadi meskipun tanggal 20 merah Tapi di bawahnya itu ada jam-jam yang hijau gitu teman-teman Begitupun sebaliknya Ini misalkan teman-teman di tinggi tanggal 30-31 yang hijau Di situ pun kadang juga akan ada jam-jam yang itu merah gitu Jadi nanti teman-teman sesuaiin aja Yang memang teman-teman nyaman Yang memang teman-teman pengen gitu Klik dulu yang terkait instruction for holy mask queue entry-nya ini Nanti kita klik dulu Terus kalau udah kita centang Obligation to see the instruction-nya Terus kita klik continue deh Nah udah teman-teman gitu aja Itu kita udah dapet izin untuk umroh tanpa travel Ini bisa dilakukan dan aku lakuin ini tanpa travel ya teman-teman Nanti modelnya akan seperti ini Ada QR code-nya yang itu nanti bisa kita tunjukkan Kalau misalkan sewaktu-waktu diminta gitu Nah nanti setelah udah teman-teman mau lihat lagi nih Dimana ya tadi perizinan umrohku tadi Teman-teman klik yang bagian bawah Itu ada bagian permits Itu teman-teman klik Itu ada pilihan aktif permits Yang mana itu artinya adalah izin yang aktif Nah ini ya teman-teman Itu nanti tinggal teman-teman cari aja gitu di permitnya itu Dan yang udah keadaan luar saya itu ada yang di pass permit Terus gimana kalau misalkan nih teman-teman kayak galau Mau ganti ubah tanggal Tinggal cancel aja Perizinan yang udah teman-teman anjuin Itu gak masalah cancel bener-bener gak apa-apa Klik cancel Terus are you sure? Klik yes Udah deh teman-teman Itu akan langsung otomatis ke cancel ya teman-teman Dari perizinan kita itu Terima kasih telah menonton